Pemirsa Polres Madiun, Jawa Timur menangkap seorang pria yang diduga peretas Biorka. Selain di Madiun, sebelumnya di Cirebon, Jawa Barat, seorang remaja disebut-sebut sebagai hacker Biorka. Tim Cyber Mabes Polri bersama Polres Madiun malam tadi mengamankan seorang pria warga kecamatan dagangan, Kabupaten Madiun, yang diduga merupakan seorang peretas data rahasia Biorka. Kabar penangkapan terduga Biorka tersebut beredar di kalangan awak media di Madiun dan langsung mencari kepastian informasi tersebut. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian Madiun terkait penangkapan terduga Biorka yang berinisial MAH. Tidak hanya di Madiun, sebelumnya seorang remaja di Cirebon, Jawa Barat disebut-sebut sebagai peretas Biorka. Beredarnya informasi Biorka berada di Cirebon, rame menjadi perbincangan setelah disebut-sebut oleh sebuah akun Instagram bernama VoltCybertV2. Meski demikian, bantahan muncul dari M. Saeed Fikriansyah setelah dirinya dikait-kaitkan dengan Biorka. M. Saeed menaku ia hanya berprofesi sebagai editor video. M. Jawa Barat di Indonesia Kalo untuk itu, saya sendiri, kan berasa saya yang dituduh itu si BSL. Saya itu bukan si BSL karena data-datanya. M. Melihat di medsos banyak sekali postingan-ợ 모든 yang tentang anak saya gitu. Dan anak bapak bukan yang seperti dituduhkan ya? Dan seperti semua orang-orang yang dituduhkan kepada anak saya itu sebetulnya anak saya bukan Biorka. Sebelumnya informasi keberadaan Biorka teridentifikasi dalam keterangan resmi yang disampaikan Menko Polokam Mahfud MD. Mahfud MD mengaku belum dapat mengungkap ke publik meski telah mengantoki identitasnya Biorka. Nah ini tidak ada, ini cuma data-data umum yang sifatnya sebenarnya perihal surat ini, perihal surat itu isinya sampai detik ini belum ada yang dibobol. Motifnya ternyata juga gado-gado, ada yang motif politik, motif ekonomi, motif jual beli gitu dan sebagainya. Sehingga juga ya motif-motif kayak gitu itu sebenarnya tidak ada yang terlalu membahayakan. Bahkan kalau dari hasil kesimpulan tadi, apa yang disebut Biorka ini sebenarnya tidak punya keahlian atau kemampuan membobol yang sungguh-sungguh itu hanya ingin memberitahu kepada kita menurut persepsi baik kita, ingin memberitahu bahwa kita harus hati-hati. Kita terus menyelidiki, karena sampai sekarang ini memang gambaran-gambaran pelatunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh DEM dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran-gambaran siapa dan gimana itu, kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Untuk menangkal serangan cyber, pemerintah telah mengambil beberapa langkah, diantaranya membentuk Satgas Perlindungan Data Pribadi sejumlah pejabat, termasuk Menteri dan Ketua DPR. Dari Jakarta, Cirebon dan Madiun, Tim Liputan INews melaporkan.